Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa'at bin Abi Waqas merupakan seorang sahabat nabi yang dijamin masuk surga Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun Suatu hari dalam hidupnya ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang ramah Abu Bakar lantas mengajak Sa'at untuk menemui nabi SAW Di sebuah perbukitan dekat Mekah Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'at Ia pun segera menerima risalah nabi SAW dengan tangan terbuka Sejak saat itu Sa'at menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam Yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah Tapi sebelum kita lanjut Buat anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat datang Dan mari dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video El Tayyip Media Mari kita bagikan informasi dan pengetahuan dunia Islam kepada semua orang Semoga kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dengan menyebarkan kebaikan Silsilanya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW Aminah binti Wahab yakni Ibu dan Nabi SAW berasal dari suku yang sama dengan Sa'at yakni Bani Zuhroh Karena itu Sa'at juga sering disebut sebagai Sa'at Zuhroh atau Sa'at dari Zuhroh Rasulullah SAW begitu memegangkan Sa'at Beliau bersabda Ini dia pamanku Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Kakeknya Sa'at adalah Wahai Putra dari Manaf Yang menjadi paman dari Ibu dan Rasulullah SAW Sa'at dan anak panah pertama Selain itu Sa'at bin Abi Waqas juga merupakan seorang Muslim yang pertama kali melepaskan anak panah dalam jihad Islam Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam tanca jihad Pernah satu kali Rasulullah bersabda di tengah perang Uhud Panahlah Wahai Sa'at, Ibu Bapakku menjadi jaminan bagimu Ali bin Abi Talib juga mengatakan Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan Ibu Bapaknya sebagai jaminan untuk seseorang kecuali untuk Sa'at Sa'at adalah kesatria Muslim yang paling berani Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah, dan doa Jika ia memanah pasti tepat sasaran Dan jika ia berdoa akan dikebulkan Allah Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'at Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'at yang menyenangkan hati beliau Maka Rasulullah pun bermudajat Ya Allah, tepatkanlah pidikan panahnya dan kabulkan doanya Demikianlah saat menjadi mashhur lantaran doanya yang disebut makmur Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kehalifan Ali bin Abi Talib Saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolhah, dan Zubair Orang ini bahkan terus menolak berhenti mencaci maki Maka Sa'at pun berkata, kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah Laki-laki tadi lantas berkata, rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang Nabi Maka Sa'at pun pergi berwudu dan melakukan sholat dua rakaat Kemudian berdoa Ya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang ini mencela salah satu walimu Maka janganlah engkau pisahkan kumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka Qais berkata, demi Allah Azza wa Jalla, kami tidak berpejar hingga kudanya tersungkur dan ia terlempar darinya Kemudian kepalanya pecah dan ia pun mandi Berdakwa ke negeri Cina Agama Islam pertama kali dibawa ke Cina oleh delegasi muslim di bawah pimpinan Sa'at bin Abi Waqas Pada tahun 651 Masehi atau 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Khalifah Uthman bin Affan mengirimkan delegasi tersebut untuk mendakwakan Islam di negeri Tirai Bambu itu Pada masa itu, Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Tang, Kaisarnya bernama Gaozong Ia menyambut kedatangan delegasi muslim dengan tangan terbuka Bahkan memberikan keleluasaan kepada delegasi muslim itu untuk memperkenalkan risalah Nabi kepada rakyat Cina Berawal dari sinilah pertemuan dan pencampuran dua budaya dimulai Budaya Cina ketika itu sangatlah maju Penguasa dinasti Tang mengenal agama Islam dengan nama Dashifa Yang berarti tentunan hidup orang-orang Arab Tidak hanya itu, Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'at bin Abi Waqas Untuk mendirikan masjid Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742 Masehi Masjid itu bernama Masjid Huyshe Atau dikenal dengan nama Masjid Sa'at bin Abi Waqas Di Provinsi Guangzhou Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektare itu Menjadi salah satu masjid tertua di Cina Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak Semoga informasi ini bisa memotivasi kita semua Untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik Jangan lupa terus berhitungan untuk channel ini Agar tetap berkembang dan bisa mendebarkan kebaikan kepada semua Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh